keegoan yang di kedepankan tanpa memikirkan dampak itu tadi kasihan yang orang-orang yang nggak berdosa ya itulah makanya bumi nyar digulung gitu loh itu nanti ke setelah ada bencana entah nanti ada alam susulan alam atau setelah ada perang itu ada susulan alam jadi karena jadi kedua belakang itu mengklaim bahwa benar saya juga merasa benar Ukraina juga merasa benar-benar jadi intinya tidak ada yang mau disalahkan bahkan sampai sampai saat ini kan belum ada titik temui sedangkan banyak usaha-usaha untuk melakukan perdamaian tapi kenapa apakah ini merupakan titik awal akan terjadinya perang dunia ketiga nah ini suatu berkaitan dengan keegoan ya satu orang seorang pemimpin ketika ego-ego nya tidak dikendali bisa dikendalikan makanya akan berpengar pada rakyatnya yang nggak berdosa ya kan sing ini soalnya penggerak makanya dibutuhkan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal jati diri manakala seorang pemimpin itu tidak mengenal jati diri kalau pemimpin seorang pemimpin harus mempunyai jiwa jati diri jati diri itu adalah kasih ya kan jadi akan memikirkan kira-kira perilaku ini akan merugikan orang lain yang nggak berdosa enggak gitu kan nah karena apa zaman sekarang itu hanya keegoan yang dikedepankan tanpa memikirkan dampak itu itu tadi kasihan yang orang-orang yang nggak berdosa ya itulah makanya bumi nyar di gulung gitu loh itu nanti ke setelah ada bencana entah nanti ada alam susulan alam atau setelah ada perang itu ada ada susulan alam jadi karena itu emang imbal balik ya Tuhan istri dunia itu sudah mencapai tingkat kemurkaan jadi sudah tidak bisa dibendung lagi dengan kekuatan manusia dan gitu loh karena merasa adidaya nah itu sebenarnya itu yang makanya kan diperlukan pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jiwa kepemimpinan yang sebenarnya jiwa kepemimpinan itu apa orang yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu kalau kita belum bisa memimpin diri kita dahulu manakala diri kita menjadi pemimpin ya jadinya kayak gitu padahal kalau kita mengenal jati diri kita pasti Tuhan akan ikut dengan diri kita dan perilaku kita berdasarkan kasih nggak mungkin dia akan melakukan suatu hal yang keburukan dan akhirnya kenapa karena apa segala aparat apa yang namanya tentara itu kan itu kan yang menggerakkan apa sukanya kan pemimpinnya berarti kan tergantung pada ini ya kan dan tentara-tentara itu juga hanya hanya keeguhan antar pemimpin nah ini jiwa-jiwa pemimpin mana sudah ada itu kalau orang memimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri kalau orang sudah bisa memimpin dirinya sendiri dia pasti mempunyai sifat-sifat Tuhan hal itu jadi orang itu yang pemimpin yang secara mutlak itu ya seperti itu tapi kalau pemimpin jika dunia dipimpin oleh orang yang tidak mengenal jati dirinya hancur-hancur makanya untuk menjadi pemimpin itu dasarnya adalah kita harus mengenal jati diri dulu memimpin diri kita sendiri dan itu karena apa kemurkaan itu ya terjadi karena apa karena pihak pemimpinnya coba kalau presiden yang dari antara itu mempunyai jiwa ini enggak akan terus terjadi peperangan enggak gitu pasti diambil sisi jalan tengahnya karena kekerasan itu bukan ada suatu penyelesaian makanya saya kembalikan tadi manusia di dunia ini sudah menjadi parasit dibagi alam ini ya kan hewan enggak pernah merusak alam tumbuhan juga enggak pernah merusak alam dan yang menjadi merusak alam lah manusia sendiri kan gitu jadi eh gimana sekarang bikin nuklir mau diapakan kalau nuklir dilempar itu kan merusak alam juga kan begitu juga maku-maku ya orang yang orang-orang yang berdosa kan gitu nah kadang-kadang gitu loh karena apa sifat-sifatnya dirani dajal mendunia yaitu mas karena sudah makanya saya bilang identitas bumi sudah sudah tidak menyatu dengan identitas langit itu jadi sifat-sifat manusia ini sudah sudah merajai bumi ini kalau bumi ini sebenarnya merasa sakit dengan dengan ulah manusia ulah manusia itu karena apa itu tadi kalau kita tidak bisa misalkan ada orang dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri diangkat seorang pemimpin karena dia mempunyai mungkin ya kepangkatan atau apa gitu ya ke kewenangan gitu kan akhirnya apa yang terjadi adalah kehancuran makanya untuk diperlukan seorang pemimpin itu harus pemimpin itu harus bisa mengenal dirinya dulu dulu dan mengenal diri itu pasti dia akan mengenal sifat-sifat Tuhan ya kan ya itu dampaknya kalau sebuah negara hanya didasari dengan sebuah kewenangan itu tanpa didasari pengenalan diri sejati atau identitas dirinya sebagai pengajauan tahan sifat gusti ya jadinya seperti itu terus gini mas jika sampai kejadian yang di Rusia dan Ukraina itu sampai beratur laut-larut dan tidak ada titik temuk untuk perdamaian eh pandangan rumah Stinus dalam konteks seberitual apakah berdampak kepada Nusantara kalau Nusantara udah dijaga sama leluhur setahu saya Nusantara itu sudah ada kepa gernya leluhur kita tuh orang hebat gitu loh sudah jadi gini loh di dalam kegaipan orang raja-raja ini sudah tidak tinggal diam apa mungkin Nusantara sampai kebobolan lah terus leluhur kita ngapain nah mulai lengok kalau leluhur kan gitu loh kalau kita dekat dengan leluhur pasti leluhur itu walaupun sudah enggak ada tapi secara non fisiknya masih masih bekerja terus gini terkait dengan leluhur kalau kita berbicara dengan konteks leluhur apakah leluhur ini menjaga seluruh Nusantara atau cukup di Jawa saja Nusantara tapi pusatnya Jawa jadi Nusantara ini suatu kesatuan aku bilangnya Asia Tenggara se-asia Tenggara karena Nusantara tuh dulunya se-asia Tenggara itu loh kalau leluhur ini menjaga Nusantara apa yang dikatakan Mas Tignus kenapa seperti Papua sampai saat ini masih bergejolak Mas kalau memang sudah dijaga oleh leluhur kita leluhur kan alam faktor alam mas yang namanya menjaga itu bukan arti sepenuhnya loh tapi meminimalis suatu kejadian yang sangat buruk makanya dibilang suk ibaratnya gini Jawa karena separuh Cino Londo karena pak yaitu secara faktor alamnya juga mendukung secara non-fisiknya dari para leluhur juga tetap memberikan energi energinya leluhur itu besar makanya kita harus dekat dengan leluhur tidak hanya dengan alam alam yo alap yo karo alam yo karo leluhur dan gitu loh kalau kita dekat dengan leluhur itu misalkan kita diam itu datang gitu loh di disambangi tak bosoconi nah makanya kan karena apa ya Nusantara itu sudah sudah kena dampak dari kemurkaan di dunia ketamakan di dunia itu sudah kena dampaknya kan gitu loh tapi secara vibrasi secara vibrasi itu dibangunkan makanya kan ada di tahun ini semakin pesat kebangkitan kebangkitan spiritnya karena ada zaman dari leluhur kan gitu orang yang tiba-tiba terbangkitkan spiritnya lu nanti Jawa ini nanti ada spesifiknya orang yang terbangkitkan itu punya spesifik kasih masing-masing ada yang bagian keahlian ada yang bagian pengobatan ada yang bagian Pak istilahnya pasukan perang perangkaman bukan perang pati pakai berarti pasukan ada yang besi berperan sebagai senopati ada yang berperan sebagai menteri ada yang berperan sebagai pemimpin kan gitu nanti sudah disiapkan nanti para light worker lah ibarat ini para pekerja cahaya ini ini terbangunkan kecerahannya kesadarannya sepertinya dibangunkan nanti punya spesifikasi spesifikasi masing-masing ada yang ahli kayak bengkel itu ada ahlinya ya ada bagian ini ada bagian itu nanti di sudah disediakan oleh leluhur masing-masing punya kelebihan masing-masing yang saling mengelengkapi akhirnya makanya ini di di dalam spiritualitas anak-anak muda ada yang mempunyai kemampuan ini ada yang mempunyai kemampuan itu itu mah sudah disiapkan oleh leluhur itu bukti nyata loh dan itu sekarang sudah banyak gitu loh bukti nyata tidak hanya ngomong kosong banyak kan sekarang anak kecil-kecil bisa tahu hal-hal yang sifatnya gaib terus bisa ngomong kayak anak-anak dewasa ya kan terus punya pengetahuan yang banyak nah itu kan karena jamah dari leluhur itu bagian dari penyelamatan dari leluhur untuk cucu-cucunya itu kan sudah nyata Hai cuman kita kadang-kadang enggak menyadari bahwa itu Hai